Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Pada kesempatan kali ini akan dijelaskan bagaimana mengumpulkan tugas yang diberikan di Google Class Jadi, setelah kasusnya adalah tampilan tugasnya seperti ini Ini ada tugas resum, ini kita klik ya Jadi klik, kemudian kita lihat dan kita baca Tugasnya, disini kalau kita lihat tugasnya Nah, ini tugasnya adalah tugas resum Kemudian resumlah bacaan modul resum langkah 125 Tentang pemrograman komputer Lihat pada lampiran Nah, ini ya berarti Nah, ini yang tugas yang akan kita resum Maka, kita lihat tugasnya Nah, kita klik Nah, berarti ini tugasnya untuk di resum Kita kembali lagi ke tugasnya Bagaimana cara mengumpulkan tugas ini? Ada dua cara Cara pertama untuk mengumpulkan tugas meresum ini adalah Kalian arahkan pandangannya atau kursinya ke sini Kemudian dilihat disini ada bagian your work Nah, di bagian your work ini ada tombol add or create Nah, cara yang pertama adalah kita membuat dengan Microsoft Word yang ada di komputer kita Kita buka Microsoft Word Nah, seperti ini Nah, ini kita kerjakan disini Misalkan kita kasih nama Atau tanpa nama pun tidak masalah Karena nanti di tugasnya otomatis akan tertera nama Ya Nama misalkan fakta rozak Seperti ini Saya besarkan dulu Oke Kelas Tugas 10 RBL 1 atau 2 Ini tugas resam saya Nah, kalau di tugas resamnya melibatkan ada foto, gambar dan sebagainya Ya tinggal ditambahkan aja ya Foto, gambar dan sebagainya itu Nah, tinggal ditambahkan misalkan seperti ini Oke, kalau sudah ini kita tutup Nah, sorry Maaf, kita simpan Nah, misalnya kita simpan disini Di desktop Tugas resume Fakta rozak Misalkan Nah, kita kasih belakang nama kita Kemudian kita tutup Nah, bagaimana mengumpulkan tugas itu Ya, kita klik ini Add Karena itu bentuknya file yang ada di komputer kita Maka kita mengumpulkannya lewat file Nah, kemudian kita pilih File-nya kita cari di desktop tadi Kemudian Nah, ini tugas resam Fakta rozak Open Kemudian kita upload Kita tunggu beberapa saat sampai proses uploadnya selesai Nah, uploadnya selesai Kita tunggu Proses penyiapan pekerjaannya disini Nah, kalau sudah Muncul disini Kita klik turn in Nah, turn in Nah, berarti ini tugas Kalau sudah kita turn in Itu berarti sudah masuk ke Ke Ini ke kelasnya guru Jadi guru tinggal melihat Apa? Tinggal melihat mengkoreksi apa yang sudah dilakukan Itu cara yang pertama Cara yang kedua adalah Dengan memanfaatkan aplikasi Google Doc Jadi, ini saya Ini ya Kita Kita login lagi di Yang lain Coba kelas Kita coba login Dengan nama siswa lain Kita Coba Mengumpulkan Mengumpulkan dengan cara yang kedua Oke Kita coba Progin dengan cara ini Nah, ini masuk ke kelasnya Oke Ini Kita masuk ke sini Kemudian Kita lihat ini tugasnya resam Nah, dari sini kita Sama dengan yang tadi Kita baca ini Kemudian kita add Kemudian karena kita File-nya belum siap Ya, untuk kasus yang ini Belum siap Maka kita bisa menggunakan Google Docs ini Nah, kita klik Google Docs Kemudian kita tunggu beberapa saat Di sini Sampai proses pembuatan Nah, ini Ini sudah selesai Namun ini masih kosong Nah, ini harus kita isi Kita klik aja ini Klik Nah, setelah di klik Baru kita Apa? Baru kita tuliskan di sini Tugas Resume Siti Zakirah Nah, ini adalah Resume Tentang Pemograman dasar Pemograman komputer Nah, seperti ini Sudah, selesai Kalian bisa langsung Click toon in Atau biarkan saja Seperti ini Langsung ditutup saja Nah, ini otomatis Sudah 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 selesai tugasnya Ya, kita klik Kita coba Cek lagi Nah, dia akan otomatis Tersimpan ya Sudah ada Nah, kemudian Setelah dipastikan Sudah selesai Baru klik Tune in Nah, tune in Sama dengan yang tadi Nah, ini artinya Tugas sudah terkumpulkan Sehingga Guru tinggal melihat Hasil pekerjaannya Di sini Nah, kita lihat Ini Saya masuk sebagai guru Kemudian saya cek Student Work Nah, ini Sudah masuk dua Siti Zakirah Sama tugas Resume Fakta Roja Kita cek yang Siti Zakirah Nah, tugasnya sudah masuk Ini tinggal Saya koreksi Tinggal gurunya ngoreksi Kemudian kalau perlu di komen Kita kasih komen Resume Masih Belum Lengkap Nah, ini kita kirim pesannya Ke siswa yang bersangkutan Kemudian kita Kasih nilai Misalkan kita kasih nilai 75 Saya return Nah Ketika ini sudah saya return Otomatis Siswa Itu sudah akan melihat nilainya Jadi kita Cek lagi ke siswa Nah, kita Refresh disini Yang Siti Zakirah Karena ini sudah kita return Nah, ini Nilainya sudah Sudah bisa dilihat Karena sudah kita Kasih nilai Tadi oleh gurunya Nah, kemudian disini Nah, ini Pesannya muncul Resumnya belum Belum lengkap Nah, tinggal siswa Memberi balasan apa Misalkan Apakah Harus saya Perbaiki Pak Nah, seperti itu Kita kirim Nah, nanti gurunya Dia tinggal Apa Membalas dengan pesan apa Begitu ya Saya kira Gampang sekali Mengurutan tugas Lewat Google Class ini Selamat mencoba Sukses selalu untuk kalian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat mencoba Selamat mencoba Selamat mencoba